Pendidikan yang tinggi, yang diraih oleh perempuan, itu membuat percaya diri yang juga tinggi. Yang berperan penting terhadap majunya perempuan saat ini adalah pendidikan. Zaman sekarang sih yang pasti jauh lebih independen dan mereka punya banyak kesempatan yang luas buat lebih ekspresif mengekspresikan diri. Sepertinya sekarang wanita sudah boleh berekspresi diri, salah satunya bentuknya adalah dengan bergaul. Itu jauh lebih dominan yang membuat wanita itu kelihatan lebih cerdas, lebih bisa memprediksi sesuatu, sehingga lebih sukses di karirnya dibandingkan dengan pria. Up to date semuanya, karena penting buat kita maju anak-anak juga gitu kan. Kita mau maju untuk diri sendiri, buat anak-anak untuk keluarga, terus bisa percaya diri, terus ilmunya juga makin banyak. Perempuan dan cinta kayaknya makin ke sini makin modern. Harus berani mengutarakan isi pikirannya, mengutarakan isi hatinya, tanpa ada batasan-batasan, pokoknya semuanya bebas. Perempuan lebih multitasking ya, meskipun turun memberikan bantuan, jadi relawan, tapi juga biasanya mereka tidak melupakan tugas dan kodratnya juga sebagai, misalnya sudah menikah sebagai ibu gitu, sebagai istri. Women are capable to do that gitu. Menurut saya kalau misalnya kita bilang bahwa perempuan tidak ada batasnya, kenapa kita harus membatasi laki-laki juga? Saya cuma bilang kalau perempuan emang dalam segi emosional, mereka lebih sensitif, tetapi bukan berarti laki-laki juga tidak punya bakat dalam hal itu. Karena perempuan itu sebenarnya sumber dari pemikiran apa yang harus dilakukan oleh keluarga itu, akan dibawa kemana keluarga ini. Tidak terlalu mudah gitu bagi wanita, karena misalnya dia sukses dalam pekerjaan, tapi kalau ternyata keluarganya berantakan, dia tidak akan dipandang dalam masyarakat sebagai wanita yang sukses. Utuhnya itu keluarga itu bisa dari si perempuan itu menurut saya, dan saya juga percaya banget perempuan itu adalah tiang doa dalam keluarga gitu. Jadi kalau untuk saya, perempuan itu memang knowing what you want is very important. Jadi mencapai mimpi, mencapai target, mencapai apa itu akan lebih mudah gitu. Karena kesempatan itu banyak sekali terbuka bagi perempuan sekarang untuk tidak berhenti belajar. Freedom to choose, dan juga freedom to make a choice. Tidak ada batasnya.